Tupolev Tu-95 Tupolev Tu-95 dengan sebutan NATO Bear adalah pesawat pengebom strategis dan pembawa rudal jelajah jarak jauh bermesin turboprop yang dikembangkan oleh Tupolev di Uni Soviet. Pesawat ini telah menjadi bagian integral dari Angkatan Udara Rusia dan Angkatan Udara Uni Soviet sejak pertama kali dioperasikan pada tahun 1956. Tupolev Tu-95 dikembangkan pada tahun 1950 sebagai pesawat pengebom jarak jauh dan platform rudal jelajah strategis. Desainnya dimulai pada akhir 1940 dan terus ditingkatkan selama beberapa dekade. Tu-95 adalah pesawat bermesin turboprop yang besar dengan empat mesin turboprop Kuznetsov NK-12. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 46 meter dan rentang sayap sekitar 51 meter. Kecepatan jelajahnya berkisar antara 700 hingga 920 kilometer per jam sementara jangkauannya mencapai ribuan kilometer. Mesin turboprop Kuznetsov NK-12 adalah salah satu mesin turboprop terbesar dan terkuat di dunia. Setiap mesin dapat menghasilkan daya yang sangat besar dan memberikan kecepatan dan ketinggian operasional yang tinggi untuk pesawat. Tu-95 dirancang untuk membawa berbagai jenis senjata termasuk bom nuklir, bom konvensional dan rudal jelajah seperti KH-55. Pesawat ini juga dilengkapi dengan meriam dan sistem pertahanan. Salah satu fitur unik Tu-95 adalah desain sayapnya yang dapat beralih atau variable sweep wing. Sayap ini dapat disesuaikan dengan posisi tertentu untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan selama penerbangan. Tu-95 digunakan oleh Angkatan Udara Rusia untuk berbagai peran termasuk sebagai pesawat pengebom strategis, pesawat pengintai maritim dan pesawat penyerang elektronik. Selama masa perang dingin, Tu-95 sering terlibat dalam patroli udara jarak jauh di sekitar perbatasan Amerika, Serikat dan NATO. Meskipun desain Tu-95 sudah cukup tua, beberapa upaya modernisasi telah dilakukan untuk memperbarui dan meningkatkan kemampuan pesawat ini. Beberapa varian seperti Tu-95MS telah menerima pembaruan sistem avionik dan senjata untuk menjaga daya tahan dan relevansinya. Tupolev Tu-95 telah menjadi simbol dari kekuatan udara strategis Rusia dan memiliki kehadiran yang signifikan dalam sejarah penerbangan militer. Meskipun umurnya yang panjang, pesawat ini masih terus beroperasi dan memainkan peran penting dalam kekuatan udara Rusia. Tupolev Tu-95 tetap menjadi salah satu pesawat militer bermesin turboprop paling terkenal di dunia dan mencerminkan sejarah dan evolusi strategi militer selama masa perang dingin dan setelahnya. terjah Mencerah Jul Capital terjah menonton! Terjah menonton! Terjah menonton! Terima kasih.